Hari ini mau membahas soal ciri-ciri hamil anak laki-laki karena kebetulan saya sendiri dari 3 kali hamil itu keluarnya laki-laki semua juga pengen ngecek bener gak sih mitos-mitos yang beredar di luaran soal oh ini nih ciri-ciri hamil anak laki-laki eh ini loh ciri-ciri hamil anak perempuan musik nah sekarang ini cuma video iseng-iseng sih saya pengen membandingkan kondisi hamil yang saya alami sendiri dibandingkan dengan mitos-mitos yang beredar di luaran itu bener gak sih ciri-ciri yang dimaksud itu? yang pertama adalah katanya satu salah satu ciri-ciri hamil anak laki-laki yang pertama adalah doyan makan makanan asin ternyata enggak enggak tuh enggak sama sekali saya sendiri mungkin sebelum hamil itu saya memang lebih suka makanan yang manis-manis jadi senangnya itu ngemil snack yang manis-manis sama pada saat hamil pun begitu malah waktu hamil muda itu karena mual-mualnya parah itu saya udah pernah bikin videonya disini itu saya jadinya mengatasinya dengan banyak mengkonsumsi buah-buahan yang rasanya manis seperti mangga matang, semangka, atau anggur yang manis intinya sih selama hamil tiga anak laki-laki yang kemarin tuh saya itu lebih suka mengkonsumsi snack atau cemilan yang manis daripada yang asin nah ciri kedua yang paling sering disebut nih adalah perut condong ke depan nah saya enggak tahu itu apa ada alasan imbahnya apa enggak yang jelas yang sealami itu memang seperti itu bener banget jadi hamil anak pertama, kedua, dan ketiga itu perut saya itu cenderung condong ke depan jadi ke samping malah jadi kalau misalnya dilihat dari belakang itu kayak enggak hamil kan tuh perutnya jadi kayak ke depan gitu kalau dari depan sih pasti kelihatan ya karena ada buletannya gitu dari samping juga pasti lah tapi kalau dari belakang itu karena enggak kelihatan ketiga katanya kalau hamil anak laki-laki itu makannya lebih banyak nah ini juga kayaknya kurang tepat sih saya biasa aja deh hamil pertama, kedua, ketiga itu makannya biasa aja kalau hamil muda ya wajar lah ya pasti mual terus sama tuh tiga-tiga hamil itu saya gampang banget mual jadi di trimester pertama itu kira-kira minggu pertama sampai minggu kelima belas itu memang aduh gila mualnya punan-punan deh tapi setelah masuk trimester kedua dan ketiga pun ya makannya juga biasa-biasa aja berat badan saya pun itu naiknya yang anak pertama itu cuma naik 9 kilo anak kedua juga 10 kilo yang anak ketiga sih yang rada-rada ya naiknya itu sampai sekitar 15 kilo nah mungkin pada saat hamil tua sih jadi agak makan lebih banyak ya tapi saya rasa ini terjadi di semua ibu hamil nggak peduli jenis kelaminnya apa anak yang dalam kandungan itu biasanya memang trimester ketiga itu nafsu makan kita itu bertambah mitos yang keempat nih ini sering banget nih katanya kalau hamil anak laki-laki tuh muka ibunya tuh lebih beruntusan lebih kurang terawat kalau hamil anak perempuan kalau hamil anak perempuan itu lebih glowing lebih bersinar nah kalau saya tuh kebalik jadi tiga kali hamil anak laki-laki tuh wow kondisi wajah kulit wajah tuh bener-bener luar biasa banget deh bersinar berkilam atau apalah itu namanya padahal kalau lagi hamil itu biasanya memang kalau urutan skincare itu nggak serejin biasanya kadang cuma sekali sehari dan kalau pun dilakukan itu nggak semua step paling cuma bersih wajah atau pakai pelombak gitu jadi nggak ngikutin step-step yang biasanya kan pada umumnya saya tuh kalau skincare-an tuh bisa 6-7 langkah nah pada saat hamil itu rada-rada males gitu terus katanya ciri yang kelima kalau kita hamil anak laki-laki itu kita tuh cenderung menghindari makanan bahkan makanan yang tadinya sebelum hamil itu kita sukai nah kalau saya sih nggak ya misalnya waktu sebelum hamil saya suka makan ikan setelah hamil pun pada saat hamil pun ya saya tetap makan ikan malah waktu itu waktu sebelum hamil saya tuh nggak suka sate padang tapi sama waktu hamil anak pertama itu jadi suka banget sama sate padang tapi makan sate padang itu waktu trimester kedua ya karena trimester pertama itu aduh menghadapi mual muntah parah itu kalau makannya udah aduh gini deh kacau lah kayaknya ciri yang ke-6 katanya kalau hamil anak laki-laki itu perubahan suasana hati ibu tuh lebih labir jadi bener-bener naik turun banget iya sih saya mengalami hal seperti ini di ketiga kehamilan saya tapi saya rasa sih ini lebih karena pengaruh hormon ya bukan pengaruh jenis kelamin bayi yang kita kandung oke yang ke-7 katanya kalau hamil anak laki-laki itu ditak jantungnya tuh lebih cepat nah kalau yang satu ini saya tidak tahu karena kayaknya sih nggak terlalu dicek ya dicek sih cuman maksudnya tidak nggak pernah saya tulis, saya banding-bandingin gitu nanya ke dokter eh dokter ini jantungnya cepat apa nggak ya dicek aja tapi nggak pernah nanya-nanyain nggak pernah dicatat ya gitu-gitu jadi saya kurang tahu nih ciri yang ke-8 katanya kalau kita mengandung anak laki-laki itu cenderung tidak mengalami morning sickness hmm salah 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 karena saya sendiri nih ya tiga kali hamil anak laki-laki semua itu semuanya morning sickness malah bukan cuma morning sickness itu jadi all day sickness dari pagi, siang, sore, malam itu mual terus waktu trimester pertama tiga-tiganya jadi sebenarnya pada saat kita hamil itu belum ada ya katanya penjelasan ilmiah untuk menjelaskan apakah ciri-ciri kehamilan yang kita alami itu berpengaruh, pengaruhnya itu dari jenis kelamin yang bayi dari jenis kelamin bayi yang kita kandung nah untuk menentukan sebenarnya untuk penentuan jenis kelamin ini ditentukannya itu pada saat proses pembuahan jadi bukan pada saat hamilnya jadi katanya sih ini sudah ada bukti medisnya ya katanya dari jenis konsumsi si calon ibu dan calon ayah itu bisa mempengaruhi jenis kelamin bayi ada pun kalau misalnya sudah terburu hamil ya udah mau gimana lagi itu aja sih dari saya sharing pengalaman selama saya hamil tiga kali hamil kemarin dan kebetulan akhirnya kan laki-laki semua bener gak sih mitos-mitos yang beredar di luar itu tadi udah saya jawab ya ya mungkin ada yang kebetulan benar tapi sebagian besar ya memang ini namanya mitos ya semoga yang pernah membantu ya ah salah selamat menikmati selamat menikmati